Pemirsa jangan lupa untuk subscribe youtube channel Lonsa Periangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Dalam kesempatan itu hadir Kabid Reses Kota Tasik Malaya yang mewakili PLT Kadinsos, perwakilan OPD di lingkup pemerintah Kota Tasik Malaya Sekmat Ciburum, Tuhurah Berserta Kasih Kesra Kulansi Herang, Ketua Karang Terwansi Kecamatan Ciburum, perwakilan Asia Pelasa serta unsur lainnya. Dari Kota Tasik Malaya Jawa Barat, Tim Liputan Lonsa Periangan mengabarkan. Kita terus akan membantu kegiatan dari acara Margi Bagar ini, mudah-mudahan kita tidak bayar tapi bisa bermanfaat. Dengan harapan kedepannya untuk keluarga masyarakat Kota Tasik Malaya? Harapan kami kita bisa saling membantu, saling mengingatkan dengan kegiatan ini kan kita ada asal sosialisasi yang cukup tinggi untuk melihat kondisi masyarakat Kota Tasik Malaya. Selain itu program apa saja sih di Asia Pelasa Bu untuk masyarakat Kota Tasik Malaya? Untuk CSR kita ada kegiatan setiap hari, untuk yang pengetaksa, yang bulanan kita sudah sering memberikan ke Mas Asih juga untuk termasuk ke yang mentari hati kita ada bulanan. Terus ditambah kalau kegiatan-kegiatan diharitin kalau misalnya seperti lagu susan, hari jadi Kota Tasik, ditambah lagi kalau misalnya kemarin kayak kekeringan nih kita cuma bantu untuk memberikan support untuk air bersih. Terima kasih kepada pemerintah dengan program Tasik Bagger, bermanfaat sekali bagi masyarakat ataupun warga lansia maupun yang stunting juga, ini menjamin bahwasannya masyarakat tidak terlantan. Dan dengan harapan untuk kedepannya untuk pemerintah Kota Tasik Malaya khususnya ke dina sosial Kota Tasik Malaya? Untuk kedepannya semoga bisa lebih relevan dalam menangani kasus yang seperti ini yaitu dalam kesenjangan sosial. Terima kasih kepada Bank BJB sama Asia Plaza dan juga dari dina sosial dan juga Bajnas Kota Tasik Malaya dan juga donatur-donatur yang lainnya. Semoga program ini menjadi manfaat bagi Kota Tasik Malaya.